Intro 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 Halo semua selamat datang di channel youtube gue Yuki Ashinoa Nyah Dan kali ini gue bakal Main game Gundam Battle lagi Udah beberapa lama Gue gamengin Gundam Battle Dan sekarang gue bakal ngejukin ke kalian Cara untuk ngelawan Psiko Gundam atau ini Mode boss battle ya Kalian bisa liat psiko Gundam Ini keluar di mobil suit Gundam Zeta Mobil suit Zeta Gundam maafin Hehehe Dan seperti yang kalian liat Disini tampilan awalnya gitu ya Keliatannya juga serem banget gitu Dan kita bakal main yang bintang 1 Aja dulu Biar ga terlalu susah Karena gue cuma buat guide nya doang ya Sekarang Oke Oke Nanti untuk Pick Gundam buat kali ini Gue bakal taro di deskripsi aja ya Kalian bisa liat nanti di deskripsi gue Dan kita langsung aja ngeliat ke game nya Nanti gue juga bakal jelasin Gimana cara ngelawan Gundam 1 ini Check it out Oke Kita udah masuk ke dalam game nya Dan kali ini kalian bisa liat Gundam yang Eh bukan Gundam sih Ini masuknya Gak masuk Gundam ya Mobile suit yang gue pakai ini adalah Mobile suit Satria Ini yang dipakai di Gundam Mobile suit Gundam Unicorn ya Yang dipakai sama Marida Cruz Dan ngelawan Psiko Gundam dari Mobile suit Zeta Gundam Kenapa gue milih ini Dia punya burst damage yang bener-bener super deh Kalian bisa liat Burst damage nya itu sakit banget Kalian bisa liat Itu darahnya langsung berkurang banyak banget ya Tuh ini 3% 3-4% bisa berkurang ya Pakai burst damage nya Satria Dan karena gue udah dapet pilot nya juga Jadi gue bisa dapet spesial nya Kalian bisa liat cara pakenya kayak gini ya Kita main jarak jauh aja Kita main support Kita main full damage Dari Namakan jarak jauh Aduh hampir kena Maaf 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 Nah ini kalian bisa liat Kalau misalnya dia nyerang Kalian bisa lakuin Tembakan kayak giliter Ya jarak jauh Burst damage nya kalian pake Kalau dia lagi nyerang Nah tapi kayak gini Kalian pake burst damage nya Kalau ada Kan gue lagi ga ada Jadi gue ga pake burst damage Kalian bisa liat Kita kabur aja Kabur kabur Kita main jarak jauh sekarang Kita main full damage jarak jauh Ya bisa liat Gue udah nyiapin burst damage gue Dan kayaknya Dia bakal berubah Ke form kedua dia Ya Ini punya 2 cut skin Boss battle yang punya 2 cut skin Curang ini Gundam ini Parah banget psiko Gundam Curang sekali Aduh sakit itu temen gue kena Ya kalian bisa liat Itu cara kita bermain Sekarang Dengan hati hati Oh ada motif gue ga ngerti juga Oh itu lah ketulisannya Kalian bisa liat kayak gitu terus ya Mainnya jarak jauh Kita pake tembak GEDEK 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 Sorry sorry Nge-lag Itu tadi karena nge-lag ya Jangan so-so aneh lo bang Bilang aja cupu Hahaha Aja main Tapi Ya bener tadi Ini Kalian bisa liat Ping gue gede Nge-lag banget ya Ping gue gede banget Jadi nge-lag Kalian bisa liat Karena ini Kita main Temakan jarak jauh Jadi misalnya Semakin banyak temakan Dia semakin Cepet juga Downnya ya Misalnya ya Temen kita diinjar terus Tapi dia pintar sekali Dia bertahan Dia bertahan Dari segala serangan yang ada Asik Dan gue juga Bisa menghindari serangan Dari psiko Gundam Aduh Kalian bisa liat Kayak gini Kalau misalnya kalian punya burst Kalian pake burst langsung ya Dan Kita terus kayak gitu Lanjutin Kalian Blah Blah Tiba-tiba aja nembak Dia ada di deket gue Dia Gue gak nyadar itu Kalian bisa liat Tuh Jatoh lagi Bagus Down Dan gue salah mencet itu Sebenernya gue salah mencet Tuh Bilang aja cupu bang Enggak itu salah mencet Beneran Hahaha Sorry 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 Aduh Maaf ini ini Aduh yang pake headset Kasian banget Kalian bisa liat Nah kita pake burst damage lagi Terus terusan Dan udah 10% Kita bakal simpen burst damage Biar bisa dapet Last hit Dan kalian harus inget Kalian kalo bisa Dapetin last hit Karena last hit ini Bakal nambah poin kalian Gede banget Untuk jadi MVP Kalian bisa last hit Pengisiannya ya Tiga persen lagi Gue udah nyimpen Dan Aduh Satu persen lagi Gue udah nyimpen itu padahal Wah Parah Dan Tapi tetep menang ya Gak apa-apa Kalian bisa liat Permainan dia jadi Cuma sebentar Sekitar 4 menitan Kalian Tapi gue masih MVP ya Gue gak kenal ASC Tapi gue Dapet MVP Dan kalian bisa liat Ini pake kesatria doang Cuma satu mobile suite doang Damagenya lebih dari 20 ribu Wow Keren banget Dan kalian bisa liat Itu connecting Nge-like nya Minta ampun 459 Kalian bisa liat Pinknya Oke Kalau gitu kita lanjut aja Ke game keduanya Kita bakal pake Taktik yang sama Dengan Gundam yang sama Ini gue cuma punya satu Gundam Padahal gue di Buildnya juga gue ada 4 ya sebenernya Tapi gue bakal Pake Satu Gundam ini aja Eh iya gue lupa kan Kesatria bukan Gundam Bukan Gundam ya Oke Sorry Maaf Oke kita langsung aja Lanjut ke permainan Kedua Oke Kita udah masuk ke permainan kedua Dan kalian bisa liat Temen gue ada Dua-duanya Bisa buat jarak deket ya Walaupun mereka di jarak menengah Tapi ya bagus lah Ada Airstrike Sama satu lagi Gundam Gov Gue lupa apa ya Gov apa ya Yang warna biru Itu Gundam Salah satu Gundam gue Kalo gue pake buat Range ya Atau Arena Oke kita lanjut aja Kita bakal main kaitan Di jarak Sakit Sakit Hatiku ini sakit Kena tembakanmu Gitu Dan udah 9 Udah kurang 10% aja Kalian bisa liat Uh damage Ya gila banget ya Burst damage dari Satria ini Jadi misalnya kalian main Ini Boss battle Satria ini adalah salah satu Gundam yang Bener-bener bisa kalian pake Karena burst damage nya Bener-bener sakit Lebih sakit daripada Launcher Gundam gue Aduh Dia udah 70% Dan dia akan berubah Ke fase kedua Pasu Eh dasar orang Sunda kau bang Bilang F aja Kagak bisa kau bang Ya mah Jadi kita udah di fase kedua Cepet banget ya Gitu gak sampai Beberapa menit ya Mungkin cuma 1 menit Dan kalian bisa liat Burst damage nya Gede banget Sakit banget Burst damage dari Satria Wow Sampai langsung jatoh Kita jatohkan saja dia Jatohkan ke dalam Kedalam apa ya Pokoknya jatohkan aja tuh Jatoh lagi dong Kayak gini Ini dia kerja sama Tim yang bagus gitu 2 tank dan 1 support Jadi full damage ada di gue Oke Tapi bener ya Ini kalau misalnya kalian main boss battle Bagus banget Kalau kalian Teman kalian ada yang 1 atau 2 2 nya Bisa ngetank kalian Jangan dekat ya aku Jauh jauh Aku jijik lah Untung gue gak nge boost lagi tadi Boost 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 Akhirnya bisa kita bertahan HP kita cuma Gak berkurang lagi Cuma sekali tenetik doang Ditendang aja Tapi tidak kena Kita burst damage lagi Tapi gue salah Dan udah 8% Cepet banget Ini gak sampai 3 menit Selesai nih Kita simpan buat last hit Last hit last hit 3% lagi Ayo Dan jatoh Kita persiapkan tembakan Paling Bentar Weh gak bisa nembak Ini kecepetan Tapi gue tetep MVP ya Walaupun gak dapet last hit Kalian bisa lihat Ini damage yang ditumbuin Kesatria ini parah banget 12 ribu ya Tapi walaupun gitu Kita masih tinggi Di atas yang lain Nilai kita Jadi kita bisa MVP Oke jadi segitu aja Buat video kali ini Kalian bisa ikutin Cara gue Buat ngelawan Psiko Gundam Biar gampang Gampang Bungut Kalian bisa lihat Nah itu Gue liatin sedikit build gue ya Sekarang gue bapak keluarga Mau nyari game lain Oke makasih buat kalian semua yang udah nonton Jangan lupa klik like dan subscribe Kalau kalian suka dengan video ini Dan Kalian juga bisa komen Kalau misalnya kalian perlu Atau mau gue tambahin video Gundam Battle lagi Gue bakal tambahin Karena selain Gundam Battle Gue ada Legend of Ace juga gamenya Sekian dari video gue kali ini Seperti yang kalian tau Kita akan berpisah Sampai disini aja Cukup sampai disini Bye C Bye C Bye C Bye C Nya 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 Bye C